2 Petrus pasal 3 Yesus akan datang kembali. Saudara-saudara yang terkasih, inilah surat kedua yang kutulis untukmu. Aku menulis dua surat itu untuk membangkitkan pikiranmu yang bersih dengan cara mengingatkanmu. Ingatlah perkataan Nabi-Nabi Kudus pada masa yang lalu. Ingatlah juga perintah Tuhan dan Juru Selamat kita yang ia sampaikan melalui para rasul. Ketahuilah apa yang akan terjadi pada zaman akhir. Orang-orang akan mengejekmu dan mereka akan mengikuti keinginan jahat mereka. Mereka akan berkata, Yesus berjanji akan datang lagi, namun di mana dia sekarang? Sejak nenek moyang kita mati sampai sekarang, Segala sesuatu tetap berjalan seperti ketika dunia diciptakan. Guru-guru palsu ini dengan sengaja melupakan apa yang telah terjadi pada masa yang lalu. Langit diciptakan dan bumi dijadikan dari air dan oleh air. Semuanya itu dijadikan oleh Allah melalui firmannya. Sesudah itu, dunia ini ditenggelamkan dan dihancurkan oleh air bah. Namun oleh firman Allah yang sama, Allah memelihara langit dan bumi yang kita tempati sekarang. Langit dan bumi dipelihara sampai pada hari penghakiman dan penghancuran untuk orang-orang tidak saleh. Tetapi saudara-saudaraku, jangan lupakan satu hal ini. Dengan Tuhan, satu hari sama seperti seribu tahun, dan seribu tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak terlambat untuk memenuhi janjinya. Jika ada yang menganggapnya lambat, hal itu karena ia sabar terhadap kamu. Ia tidak ingin seorang pun mati, karena ia ingin semua orang bertobat. Hari Tuhan akan datang seperti seorang pencuri pada waktu malam. Langit akan lenyap dengan suara yang sangat keras. Benda-benda langit akan dihancurkan oleh api. Dan bumi dengan segala isinya akan dibakar habis. Karena segala sesuatu akan dihancurkan dengan cara seperti itu, bagaimana kamu akan terhindar? Kamu harus betul-betul hidup suci dan saleh. Kamu seharusnya menantikan dengan semangat hari Allah yang akan segera tiba. Karena ketika hari itu datang, langit akan dihancurkan dengan api. Dan segala benda-benda langit akan meleleh dalam panas. Tetapi sesuai dengan janji Allah, Kita menanti-nantikan langit dan bumi yang baru, tempat orang-orang benar akan tinggal. Saudara-saudara yang terkasih, karena kita sangat menantikan hal itu terjadi, Berusahalah segiat mungkin, supaya kamu tidak berdosa dan tidak bernoda. Dan berdamailah dengan Allah. Ingatlah bahwa kita selamat, karena Tuhan kita sabar. Paulus, saudara kita yang tercinta, juga menuliskan hal yang sama, Sesuai dengan bijaksana yang Allah berikan kepadanya. Paulus menuliskan hal-hal ini di dalam semua suratnya. Ada beberapa hal dalam surat-suratnya yang memang cukup sulit dimengerti, Sehingga sering disalah artikan oleh orang-orang yang bodoh dan yang lemah imannya. Orang-orang ini juga sering salah dalam mengartikan bagian-bagian lain dari kitab suci. Apa yang mereka lakukan itu justru akan menghancurkan diri mereka sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kamu sudah mengetahui tentang hal ini. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan biarkan orang-orang jahat itu menyeretmu ke dalam kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan Dan membuatmu jatuh dari keyakinanmu yang kokoh. Akan tetapi, bertumbuhlah dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi dialah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.